Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel FFD Untuk kalian yang selama ini berkatanya Kapan ada informasi lo pekerjaan Untuk lulusan SMA atau SMA Nah kali ini saya punya informasi tersebut Informasi ini datang dari Salah satu anak perusahaan yang angkasa pura Yaitu angkasa pro hotel Dimana ada beberapa posisi yang tersedia Termasuk salah satunya adalah untuk kalian Yang lulusan SMA atau SMA atau SMA Nah seperti apa informasi lebih lengkapnya Ada baiknya teman-teman simak video beli petirin sampai habis Untuk informasi lo pekerjaan Dari PT Angkasa Pura Hotel Saya peroleh dari media sosialnya Kemenaker Jadi bisa dibilang informasi ini Sangat valid buat teman-teman percayai Lalu sebelum saya sampaikan Lebih lengkapnya terkait dengan Lo pekerjaan dari Angkasa Pura Hotel Ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Biar kalian selalu berhak Mendapatkan notifikasi terupdate dari channel FFD Jangan lupa untuk di like dan di share Biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian Oke untuk posisi pertama Dari lo pekerjaan Angkasa Pura Hotel ini Yaitu adalah sebagai sekretaris direksi Dimana kualifikasi yang dibutuhkan Pada posisi ini yaitu adalah Wanita atau pemberia Dengan usia maksimal 30 tahun Memiliki pendidikan minimal D3 sekretaris Ataupun jurusan lain yang relevan Berpengalaman menjadi sekretaris minimal 2 tahun Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan Memiliki tata kerama dan etika yang baik Berpenampilan rapi dan memiliki keberibadian interpersonal yang baik Memiliki inisiatif sigap dan berintegritas Menguasai penggunaan komputer dan Microsoft Office Dan serta mampu berbahasa Inggris secara aktif Yang akan jadi nilai tambah Nah ini untuk posisi yang pertama Lalu untuk posisi selanjutnya Yang tentunya posisi yang dicari oleh teman-teman Lulusan SMA ataupun SMK Yaitu sebagai resepsionis pada Angkasa Pura Hotel Yaitu untuk kualifikasinya adalah Wanita atau pemberia Dengan usia maksimal 30 tahun Memiliki pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat Jurusan administrasi berkantoran jika yang SMA Ataupun jurusan lain yang relevan Memiliki kemampuan komunikasi yang baik Aktif, ramah Memiliki tata kerama dan keberbedaan interpersonal yang baik Menguasai penggunaan komputer dan Microsoft Office Dan juga mampu berbahasa Inggris secara aktif Menjadi nilai tambah tentunya bagi teman-teman Yang lulusan SMA ataupun SMK Untuk mengisi posisi resepsionis di Angkasa Pura Hotel Nah jika teman-teman merasa bahwa teman-teman tertarik Dan juga memenuhi secara kualifikasi Maka teman-teman silahkan Masukkan berkas lamaran yang terdiri dari Daftari web hidup ataupun CV Silahkan scan ijazah dan terhasil nilai terakhir Scan KTP Lalu juga scan sertifikat yang relevan Juga memang ada Mungkin bisa saja dengan sertifikat komputer Atau juga sertifikat Tufel Untuk bahasa Inggris Yang menyatakan bahwa teman-teman memiliki kemampuan Baik itu kemampuan komputer Maupun kemampuan dalam berbahasa Inggris Untuk link pendaftarannya Teman-teman bisa klik di HTTPS.2 garis piring-garis piring Bit.ly Garis piring SEC SEC nya besar Garis letar REC RSC nya juga besar Nah berkas lamaran ini dikirimkan Paling lambat pada tanggal 16 Mei 2022 Atau hari Senin Pukul 12 waktu Indonesia Jadi masih ada waktu sekitar 2 atau 3 hari lagi Buat teman-teman Yang merasa berminat Dan juga memenuhi kualifikasi Untuk mendaftar di Longang pekerjaan Angkasa Pura Hotel ini Oke teman-teman Itu tadi informasi Yang bisa saya sampaikan Seperti Longang pekerjaan Dari Angkasa Pura Hotel Semoga informasi ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Sebelum saya akhiri video ini Ada baiknya Buat kalian yang belum subscribe Selesai ini Silahkan untuk kalian subscribe Jangan lupa untuk tanya Akan loncengnya Biar kalian selalu Menempatkan Terima kasih Jangan lupa untuk di like Dan di share Informasi tidak hanya Bukti di kalian saja Tapi juga bisa bermanfaat Untuk orang-orang yang butuhkan Sama-sama seperti kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh